Kalau kita udah bicara tentang Ada Wong ya di Resident Evil Itu pasti udah banyak hal yang rancu Rancu dalam artian kita selalu ngeliat dia itu sebagai karakter yang bener-bener misterius Dan hal yang paling misterius dari Ada Wong itu adalah motivasinya Kenapa dia mau kerja sama orang-orang yang pembuat biological weapon Kenapa dia bahkan pernah kerja untuk Albert Wesker Tapi di satu sisi kita tahu kalau dia itu orang baik At least kita tahu kalau dia itu peduli sama salah satu protagonis kita Yaitu Leon Dan bahkan di Resident Evil 6 pun kalian juga bisa ngeliat kalau Ada itu adalah pertama kalinya Dia kerja secara independen Dimana dia itu juga mencoba untuk membersihkan namanya ya Karena nama Ada Wong itu kan udah dipakai sama si Carla Radames untuk menyebar teror Dan bahkan di beberapa scene pun kita bisa ngeliat dia ngebantuin warga sipil Bahkan sampai ngebantuin si Jake sama Sherry juga buat kabur Jadi kita at least tahu kalau dia itu adalah orang yang memang punya hati nurani gitu ya Bukan orang yang sebarangan jahat gitu doang Nah jadi dari semua hal-hal misterius dan membingungkan yang pernah Ada Wong lakukan selama ini Gue akhirnya bikin sedikit teori Ya jadi disini ada 4 teori Tentang menurut gue Apa sih tujuan Ada Wong itu sebenarnya Apa yang masih misterius sampai sekarang Sampai-sampai Dia bisa memanipulasi semua orang yang ada di Resident Evil Untuk keuntungannya sendiri Nah jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Ini adalah teori 4 kemungkinan tujuan asli dari Ada Wong Di Resident Evil sejauh ini Untuk teori yang pertama Gue pengen langsung ngebahas yang udah jelas banget dulu ya Yaitu adalah Wong Memang karakter Ada Wong itu Adalah karakter yang memang sangat kompleks Dan tentu saja pastinya motivasinya itu Tidak hanya sekedar uang Itu udah pasti Tapi menurut gue ini juga merupakan salah satu teori yang paling sederhana Dimana dia itu kerja untuk uang Dan ini yang penjelasan yang paling sederhana Untuk menjelaskan tujuan Ada selama ini Bahkan sebelum incident Racken City itu sebenarnya Ada kan sudah bekerja sebagai mata-mata yang ulung ya Dengan berbagai macam jenis klien juga Bahkan salah satu dari kliennya pun adalah si Derek C. Simmons Dengan keluarganya atau dengan the family-nya Dimana mereka juga punya hubungan ke pemerintahnya Amerika Serikat Nah jadi gue rasa untuk seorang agen atau mata-mata freelance dengan kemampuan seperti Ada Dengan segala talenta yang dia miliki Dan dengan variasi klien yang dia miliki juga Tentunya biaya untuk menyewa jasa si Ada ini Pasti juga sangat tinggi dong Nah kalau misalkan kita udah masuk ke era bioterorisme ya Dengan dimana-mana sekarang ada zombie, ada virus, dan ada B.O.W. juga Tentunya kalau misalkan agen seperti Ada itu harus berurusan dengan B.O.W. dan juga virus Itu tentunya punya resiko kesehatan dan juga keselamatan yang lebih tinggi Ketimbang dia itu harus kayak perang lawan manusia Atau mungkin aksi spionase yang cukup normal Nah si Ada tuh disini bisa saja memanfaatkan hal ini Untuk meningkatkan harga jasanya Seperti misalnya dia itu bisa ngecharge ekstra Kalau misalkan dia itu harus berhadapan sama B.O.W. Atau belum lagi dengan sifatnya si Ada Yang dimana dia itu sering memanfaatkan orang-orang di sekitarnya Nah itu Ada itu bisa aja nyuri beberapa sampel virus ekstra Untuk kemudian dijual di pasar gelap Dan mendapat untung yang lebih banyak Dari hasil penjualan di pasar gelap tadi Nah tentu saja Ya meskipun disini memang Kalau misalkan menurut teor ini dia itu Motivasi-nya adalah uang Mungkin mirip-mirip kayak si Nikolai gitu ya Tapi bisa kita anggap kalau Ada itu memang masih punya hati nurani Ya contohnya seperti yang tadi gue bilang sebelumnya Dia selalu nolongin Leon Dan bahkan di Resident Evil 6 pun dia bertindak seorang diri Tanpa dibayar untuk membersihkan nama baiknya sendiri Dan bahkan juga ada beberapa bagian dia nolongin Karakter protagonis lain Leon dan juga ada beberapa warga sipil Yang sempet dia tolongin juga Nah untuk teori yang nomor 2 ini adalah teori favorit gue Yaitu bisa saja Ada Wong itu sebenernya bekerja untuk organisasi yang masih misterius Sampai sekarang belum ditunjukin siapa atau seperti apa organisasi ini Karena sulit banget loh untuk mengetahui motif Ada itu sebenernya ngapain Saat waktu ya dia itu bisa bekerja untuk perusahaan atau individual Yang memang menginginkan sampel virus Di lain waktu dia juga bisa saja meluangkan waktu untuk bekerja sendiri Sampai-sampai dia bisa nolongin protagonis dan juga warga sipil yang lain juga Nah bahkan Ada itu juga berani mengkhianati Wesker Ketika dia menyerahkan sampel pelaga biasa Dan bukannya sampel pelaga yang dominan ya Kemudian kalau di operasi Javier kemarin tuh Dia itu bersaing dalam tanda kutip tuh bersaing dengan Wesker Untuk menarik minat Javier Hidalgo Yang memang dia itu lagi mencari supplier sejata biologis Padahal Ada sama Wesker itu sebenernya kerja untuk organisasi yang sama Tapi mereka malah kayak pancing-pancingan klien Padahal kan ujung-ujungnya si rival Umbrella juga Yang akhirnya untung gitu kan dari aksi mereka Nah jadi bisa jadi nih ya Semua tindakan aneh atau semua keanehan yang disebabkan oleh si Aida Wong disini Itu disebabkan karena dia itu sebenernya bekerja Untuk sebuah organisasi yang bahkan lebih besar Dari Umbrella maupun rival Umbrella selama ini Nah organisasi ini tuh bisa aja adalah pihak yang melatih si Aida juga Jadi dia itu tuh dapet pelatihan yang sempurna dari organisasi ini Dan ini mungkin adalah satu-satunya organisasi yang bener-bener bisa disetiain Sama si Aida gitu ya Karena semua yang berhubungan dengan Aida itu berasal dari organisasi ini Misalkan Nah kemudian mereka juga bisa aja tertarik untuk menggunakan BOW Nah kenapa mereka masih juga bersembunyi sampai sekarang Nah kemungkinan mereka itu sedang dalam tanda kutip ya Menata aktivitas BOW Aktivitas teroris juga Dan penjualan di pasar gelap Melalui si Aida Dan hal-hal random yang dia lakukan gitu ya Dan ketika waktunya tepat Mereka itu bisa saja muncul Dengan kekuasaan dan keuntungan Yang berasal dari manipulasi mereka selama ini Nah teori ini tuh gue dasarkan pada organisasi rival Umbrella Yang sebenernya bahkan rival Umbrella pun Bahkan sampai di Resident Evil 4 Mereka itu masih meragukan Kesetiaan Aida Wong tuh ada dimana Padahal Aida Wong itu sudah dianggap sebagai salah satu agen terbaiknya mereka Nah ditambah lagi Kalau misalkan kalian menyimak kembali Aida's Report ya Di Resident Evil 4 Yang koleksi laporannya si Aida disitu Kalian bisa baca Bahwa penggunaan kata-kata Yang dipilih oleh Aida di laporannya itu Sebenernya Seakan dia itu sedang menulis Atau sedang menceritakan Ke pihak ketiga Yang dimana pihak ketiganya itu Bukan rival Umbrella Bukan Wesker Atau bahkan bukan Tricel sama sekali Jadi seakan dia lagi ngomong sama orang lain Atau dalam kasus ini mungkin adalah Organisasi yang lain Teori yang ketiga Mungkin ini sedikit tragis gitu ya Dimana Aida Itu bisa saja sedang bersembunyi dari seseorang Nah ini gue dasarkan kepada epilog di Resident Evil 3 Jadi ada satu epilog di Resident Evil 3 yang bisa kalian unlock Bisa kalian buka Dan itu menceritakan tentang Aida Setelah dia itu berhasil melarikan diri dari Recon City Nah yang menarik untuk diperhatikan Karena di epilog ini Terdapat indikasi bahwa nama Aida Wong itu sendiri Bisa jadi bukan nama aslinya dia Jadi Dia itu berpikir Atau dia itu menganggap Kalau Nama Aida Itu adalah persona yang dia adopsi Dimana dia itu adalah orang lain Dan pada saat sekarang ini Dia sedang menggunakan Identitas Aida Wong Itu adalah sebuah persona Hanyalah sebuah persona Yang ia adopsi Bahkan di epilog pun Dia sampai bilang Kalau semua luka yang ia derita di Recon City Itu adalah luka Aida Wong Dan bukan luka punya dia sendiri Nah jadi mungkin Apakah ini berarti si Aida itu Punya masa lalu yang tragis Sampai-sampai dia itu gak sanggup Menggunakan nama Aida Wong Atau mungkin disini Si perempuan ini gitu ya Mungkin dia juga punya gangguan kejiwaan juga Atau mungkin punya sesuatu yang Bikin kena mental juga mungkin ya Pada masa lalu Itu mungkin aja Tapi kemungkinan yang gue rasakan adalah Mungkin Dia itu sedang bersembunyi Dari seorang dari masa lalunya Dan akhirnya dia itu mengadopsi persona Aida Wong Untuk menghindari incaran Orang yang dia takutin disini Nah rasanya menurut gue akan menarik Kalau misalkan orang ini tuh Ternyata nantinya adalah seorang pemain besar Dalam industri BOW di Pasar Gelap Sekarang kita udah sampai ke teori yang terakhir Tapi ini masih berhubungan sedikit dengan teori nomor 3 Dimana disini kemungkinan Aida itu Sedang memburu seseorang Kalau misalkan di teori nomor 3 tadi kan kita bicara tentang Aida itu Kemungkinan dia menyembunyikan identitas aslinya ya Dimana nama Aida Wong itu sebenarnya hanyalah persona Yang dia adopsi Nah jadi bisa jadi Identitas Aida Wong itu sebenarnya dia adopsi Itu dia gunakan untuk memburu seseorang Orang ini tuh kemungkinan adalah salah satu pengembang senjata biologis di Pasar Gelap Dan kemudian hal-hal random yang dilakukan oleh si Aida Wong Selama ini adalah taktik sebenarnya Yang dia gunakan untuk melemahkan pengaruhnya secara perlahan Hingga akhirnya nanti ada waktunya Dimana Aida itu sanggup untuk menyerang si orang ini Ketika dia sedang bener-bener lemah Ya mungkin dia udah gak punya pengawal Udah gak punya pengaruh duit dimana-mana Pokoknya udah bener-bener cocok Udah bener-bener pas banget untuk Aida Supaya bisa ngebunuh orang yang lagi dia buru sekarang Oke jadi itu kira-kira adalah empat teori dari gue Tentang apa sih sebenarnya tujuan Aida Wong sejauh ini di Resident Evil Karena cuma dia doang sebenarnya sejauh ini tuh yang Motivasinya tuh gak jelas ya Dia tiba-tiba dateng nyelamatin Leon Tiba-tiba dateng dia manipulasi semua orang Tau-tau di akhir dia udah dapet sampel virus Udah dapet sampel parasit dan segala macamnya Bener-bener master manipulator banget Dan kita ngeliat dia juga udah kerja buat beberapa orang jahat Tapi beberapa kalipun dia terbukti Sebagai orang yang baik dan punya hati nurani Gue sih bener-bener ngarep ya Satu waktu nanti Aida itu bisa punya game Resident Evil-nya sendiri Dimana dia itu adalah karakter utama Dia itu gak harus berbagi dengan karakter besar lainnya Kalaupun ada karakter besar, karakter besarnya itu cuman sebagai cameo doang Dan gue rasa memang banyak yang bilang dia itu gak bisa dilepasin dari Leon Tapi gue rasa dia juga bisa banget Dia punya potensi Dia itu punya game atau punya cerita Yang dimana dia itu gak harus berurusan dengan Leon Karena dia karakternya memang sekompleks itu gitu ya Sebenernya campaign dia di Resident Evil 6 itu udah cukup deket Udah bisa jadi blueprint Kalo misalkan nanti Capcom kedepannya mau bikin game yang bener-bener berfokus ke Aida doang Mungkin kurangnya kalo di Resident Evil 6 kan Dia itu harus berbagi spotlight dengan Leon Dengan Chris 2 karakter gede Padahal untuk cerita yang bener-bener memecahkan semuanya Itu ada di bagian Aida kan Jadi itu adalah bagian cerita yang bener-bener penting di Resident Evil 6 pun Itu pecahnya sama dia dan bukan sama karakter yang lain Ya hearthoping aja ya semoga karakter ini bener-bener bisa dapet kejelasan Sebenernya dia itu siapa dan apa tujuannya Memang Misterius itu adalah salah satu karakterisasi dia yang paling unik Tapi gue rasa kalo misalkan dia terlalu lama Misterius Jatohnya udah gak asik juga gitu ya Nah jadi langsung aja komentar deh kalo komentar Pendapat kalian tentang Aida Wong ya Tentang sebenernya dia itu punya tujuan apa sih di Resident Evil Sampai-sampai saat ini pun kita belum tau dia itu sebenernya motivasinya apa Nah jadi sekali lagi langsung aja komentar Bisa kita diskusikan bareng-bareng Dan kita ketemu lagi di video dan pembahasan live selanjutnya Gue Wapakitrik Signing off dan thank you banget semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax